DPR RI menilai Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan masih belum mampu menjadikan petani dan layan sebagai produsen pangan. Dalam fokus grup discussion atau FGD yang bertemakan mewujudkan kedaulatan pangan melalui revisi Undang-Undang Pangan, anggota Komisi 11 DPR RI Joni G. Plate menyampaikan DPR akan memberikan dukungan yang diperlukan dalam penyelesaian persoalan pangan, baik dari segi anggaran, pengawasan, maupun peraturan perundang-undangan. Joni G. Plate mengatakan untuk mewujudkan ketahanan pangan, kepentingan kedaulatan pangan, dan suasembada pangan harus melihat beberapa faktor diantaranya faktor supply and demand. Dari sisi supply dan dari sisi demandnya. Nah demand pangan kita, konsumsi kita, memang dari awal terdesain secara tidak sadar atau tidak sengaja, ya banyak komunitas pangan kita yang justru berbasis import, seperti gandum misalnya. Ya gandum tidak bisa kita tanam yang memberikan nilai tambah yang tinggi bagi petani dalam negeri. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah mengatakan, banyak hal tumpang tindih dalam implementasi undang-undang pangan, sehingga diperlukan adanya revisi pada undang-undang tersebut, yakni dengan mensinergikan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang pangan dengan kementerian-kementerian terkait. Data valid yang diharapkan untuk bisa menjawab seluruh kepentingan ini, itu ternyata tidak bisa didapatkan. Di antara kementerian satu dan yang lainnya tidak ada koordinasi yang baik, sehingga misalnya kita melakukan import, pemerintah memutuskan import. Ini sebetulnya karena data lapangan sesuai dengan statistik memang diperlukan untuk itu. Andri, DVR Parlemen, melaporkan.